Saya mau mengajar hari ini beberapa bahasa gaul korea Ada lagu dalam AOA, ada singgung Ada lagi? Saya bawa item Coba 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 Bisa dipencet ya? Hai guys, welcome back to my youtube channel Hari ini aku mau jadi opah-opah Hari ini aku mau belajar bahasa korea Tetapi aku mau belajar bahasa korea Ditemenin sama cewek cantik di sebelah saya Bernama Sandi Hai Sandi Hari ini Sandi akan ngajarin dan jadi coach aku Untuk belajar bahasa korea Hai Sandi, boleh ga sih kenalkan diri kamu dulu Dengan bahasa korea Bahasa korea? Ya Annyeonghaseyo, 저는 Sandi라고 하고요 Biimbab studio dan youtube channel Beauty Creator 활동하고 있습니다 Thank you Oke Untuk yang pertama, kita mau perkenalkan diri Gimana sih kalo misalnya kenalin diri Misalnya, halo gitu Annyeonghaseyo How about Annyeonghaseyo? Annyeonghaseyo itu lebih formal Lebih formal, lebih lengkap gitu Jadi Annyeonghaseyo cukup ya? Annyeonghaseyo itu kalo misalnya dipake untuk Pagi, siang, malem atau pagi-pagi Everyday Everyday bisa Jadi kalo misalnya kalian nih nyapa Yang pasti udah terkenal banget Annyeonghaseyo Atau kalo misalnya lebih lengkap lagi Annyeonghaseyo Bener? Ya bener Kalo Senang bertemu dengan mulai Nice to meet you Manasuo Banggassumida Manasuo Banggassimida Manasuo Banggassimida Sandy Bye bye Sandy Anyway aku baru kali ini ketemu juga sama Sandy sih Jadi Ya sedikit Nervous juga sih Karena belajar bahasa korea sama orang korea Soalnya orang pikir aku Orang korea Tapi gak bisa ngomong bahasa korea Jadi malemulin hari ini aku mau belajar Kalo Apakah kakak? How are you? Cahal jineso Cahal Cahal Cahay Cineso Cahay Cineso Cineso Oh so Jawabannya sama ya Cahay cineso Jadi kalo kalian ditanya Cahay cineso Jawabnya Cahay cineso Selamat tinggal, selamat jalan sama ya? Bisa berbeda tapi di Korea sama-sama. Bisa pakai Chai-ga, Annyeong juga bisa. Annyeong adalah bye-bye kan? Jadi Chai-ga atau Annyeong, see you again itu maksudnya. Nah Sandy, gimana kalau misalnya aku ingin memperkenalkan diri dalam bahasa Korea? Misalnya nama saya adalah Han Chandra. Jai-Irimen Han Chandra. Jai-Irimen Han Chandra. Jai-Irimen it means nama saya Jai-Irimen itu nama saya. Han Chandra, sebut nama kalian, Ibnida. Itu adalah. Jai-Irimen Han Chandra Ibnida. Saya datang dari Indonesia. Saya. 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 Indonesia. Orang. Orang. Ibnida. Ibnida. Bahasa. 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 harus pakai kata-kata imnida gitu, supaya lebih sopan ya. Imnida itu dipakai kalau misalnya lebih sopan dan lebih polite gitu kalau ketemu sama orang. Kalau misalnya hobi saya melukis. Saya ciminen, misul, 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 imnida. Gampang kan. Misul adalah menukis. Saya ciminen, misul, imnida. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini yang paling terjadi, aku ingin tanya ini. Soalnya kan lagi wabahnya K-pop di Indonesia. Jadi kayak ada bahasa-bahasa yang kayaknya nggak asing di kuping orang Indonesia. Misalnya kayak Opa. Aku suka dipanggil Opa. Opa-han. Tapi Opa itu gimana sih artinya dan menggunakan kata Opa? Opa itu artinya mau dari perempuan mau panggil kakak laki-laki. Dari perempuan manggil kakak laki-laki. Oh. Kalau misalnya panggil kakak laki-laki beda ya? Ya beda itu artinya Hyeong. Hyeong. Oh. Jadi kalau misalnya Opa itu katanya digunakan untuk anak perempuan memanggil kakak laki-laki. Opa. Kalau misalnya cowok, kakak laki-laki dia sebut Hyeong. Hyeong. Jadi kalian boleh panggil aku Opa atau Hyeong. Terus kayak Omo. Kayak emotic. Itu kayak Omo, Omo. Omo itu ekspresi yang... Ekspresi. Surprise. Okay, shock. Good, good expression. Bisa dua-duanya. Shock, bisa, good, bisa. Omo. Kaget gitu ya. Omo. Omo. Hahaha. De-bak. De-bak. Ah, de-bak. Mungkin banyak orang Indonesia tahu de-bak itu. De-bak itu artinya ekspresi positif untuk surprise. Ah, de-bak. Bagus. Bagus. Keren. Good. Omo de-bak. Keren. Omo de-bak. Kaget dan bagus. De-bak is bagus. Jadi kalian pasti de-bak. Pasti sering dengar kata-kata de-bak itu maksudnya keren. Karena aku juga suka lihat de-bak itu sambil jempolnya di atas. De-bak. De-bak. Harus nampil ini. De-bak. Nemo boko shippo yo. Nemo boko shippo yo. Itu artinya. Saya sangat rindu anda. Saya sangat rindu anda. Oh, aku miss you. Nemo boko shippo yo. 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 I miss you. Saya rindu anda. Kalau misalnya. Aku sayang kamu. Sarangnya. Sarangnya. Sarang. Sarangnya. Bukan ya? Bagini bisa. Sarangnya. Terus ada tanda-tanda lagi gak sih? Ah, itu saya begini. Sayang Sarangnya begitu. Katah. Waaaah. Itu apa tuh. Bikin sendiri. Iya, begini Begini Kalo yang gini-gini? Oh, gini Ini apa tuh? Itu juga Sarang nih juga bisa ya Ternyata di Korea itu banyak sarang ya Banyak cinta-cintaan gitu ya Tapi paling kita kenal itu Paling kita kenal ini? Kalo di Indonesia minta duit Terus ada lagi ga sih yang mau diajarin sama Sandy Maksudnya bahasa-bahasa yang mungkin mereka pengen tau? Han tau bahasa gaul korea? Bahasa gaul korea? Belum tau Belum tau Saya mau mengajari beberapa bahasa gaul korea Bahasa gaul katanya Han, apakah han tau? Girl group AOA? AOA tau? Oh itu Girl band, right? Iya, girl band Itu ada lagu dalam AOA Ada Simkung 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 Lagunya gimana? Simkung 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 itu artinya heart attack Heart attack Heart attack Duk-duk Duk-dik-duk Iya, sama arti Wik-wik hatiku Wik-wik hatiku Wik-wik hatiku Gimana itu wik-wik hatiku maksudnya? Duk-dik-duk Wik-wik hatiku Jadi bahasanya gimana? Simkung Saya Simkung Kamu wik-wik hatiku gimana? Simkung itu lebih ekspresif Ekspresif Saya Simkung Saya Simkung Buk-buk 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 Bukannya 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 Oh gitu Jadi kalau misalnya kalian terpesona Atau kaget gitu Yang wik-wik hatiku katanya Itu katanya bahasa koreanya Simkung Simkung Oke Lanjut Ada lagi? Apakah tau? Insa 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 itu artinya Orang ada Banyak teman-teman Sama ada Banyak janji Banyak acara Oh banyaknya Banyak teman-teman Insa Oh lagi banyak Kepentingan Ya teman-teman Insa Insa Ada banyak teman-teman Saya bawa item Item? Apa itu? Item Topi kelinci Tau? Di korea Iya, aku tau Topi kelinci Emang kamu bawa? Oh iya Coba Coba Oh ini dia Kamu Atau aku yang pake Oh aku yang pake Oke guys Aku harus pake Topi ini Topi kelinci ini aku sebenernya sih Cuman Belum sempet beli Karena gak tau ini apa Kepanya pop idol pake ini Kepanya pop idol pake ini Terus ini tuh Bisa dipencet ya Terut 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 Apa ini? Ini di korea popular sekali ya Terkenal banget Gak cemingnya cowok pake ini ya Ini tuh berarti ya Untung berarti Melihat lucu kan Hahaha Ada artinya ini? Enggak Cuman aksesoris aja Oh Item insta Item insta Item insta Oh Teman-teman banyak pake ini Item insta Oh ini lagi kekinian kali ya namanya Insta kekinian Lucu juga ya ini Aku sempet Liat juga sih topi kayak gini Cuman belum dibeli Cuman kayak Lucu juga ya ini Hahaha Stop Lu mau pake ya Oke guys Berarti Kayaknya udah cukup Aku belajar sama Sandy Sandy thank you so much Untuk mampir-mampir ke youtube aku Belajar bahasa korea Thank you banget Aku jadi bisa sedikit-sedikit bahasa korea Jadi kalo misalnya ke korea itu Bisa memperkenalkan diri lah Bisa bilang Terima kasih lah Thank you banget Sandy Shamsalam Nida Shamsalam Nida Dan buat kalian Thank you banget Buat watching my youtube channel Jangan lupa untuk subscribe My youtube channel Comment dan share juga Dan untuk Sandy Buat yang pengen lebih kenal sama Sandy Yang cantik ini Tentunya Jangan lupa untuk follow instagramnya Sandy Bisa kamu lihat di link di bawah ini Dan description box Dan juga youtubenya Sandy Bimbab Studio Bimbab Studio Kalian bisa lebih kenal sama Sandy disitu Thank you And see you di next video Bye 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 Annyeong Bye bye Lifeонов china Yeah If youları bikin WORK polite omic maka lain Up Ta etera Me avia tem